Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Seperti kita tahu Timnas Indonesia berakhir masuk dalam grup neraka pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia masuk dalam grup C yang diisi oleh tim seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Tak kaget media Italia sampai menyebut Timnas Indonesia sebagai tim pelengkap, namun meski begitu, Timnas Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk finis di peringkat keempat dan melaju ke putaran selanjutnya, begini kata media Italia Gazetta, hal yang sangat buruk terjadi pada. Pelatih Roberto Mancini, di mana Arab Saudinya tergabung dalam grup tersulit, setidaknya di atas kertas, kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia, yang akan diadakan antara Amerika Serikat, Meksiko. Dan Kanada, tuan rumah Piala Dunia 2026, bunyi laporan Gazetta, pada 27 Juni 2024, Saudi dihantam oleh Jepang, tingkat pertama, dan Australia, yang paling berbahaya di tingkat kedua, sedangkan China, Bahrain, dan Indonesia melengkapi grup C. Tulis media Italia Gazetta yang memprediksi kekuatan tim yang dihadapi Saudi. Nah, Gess, bagaimana menurut kalian tim apa yang harus sangat-sangat diwaspadai oleh tim Nas Indonesia? Beri jawaban kalian di bawah ya. Ketum PSSI Erik Thohir tampaknya sangat marah setelah tim Nas Indonesia U16 dipermalukan oleh Australia U16 pada ajang Piala AFF U16, di mana skuad Garuda tampil dengan penuh perjuangan pada pertandingan ini. Namun sayangnya, mereka harus menelan kekalahan dengan skor 35 dari tim Australia U16. Dan setelah pertandingan kabarnya Pak Erik Thohir sempat bertemu pemain tim Nas Indonesia U16 dan membuat sebuah permintaan untuk tim Nas Indonesia, begini komentar dari Pak Erik Thohir, tadi saya bilang sama. Pemain, mereka tidak boleh menundukan kepala dan tidak ada yang nangis, karena nanti kita akan kembali bertemu Australia, dan pada saat itu kita sikat mereka, kita bangsa besar kenapa mesti takut sama mereka. Ucap ketum PSSI itu seperti dikutip dari detik, kom, pasti saya akan bilang ke tim senior kita yang akan ketemu Australia di grup, kita fikir juga, kita harus memperlihatkan kepada mereka, bahwa kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi seperti itu, kata Pak Erik Thohir, tim senior juga akan saya panggil di bulan September, dan akan saya ingatkan, lihat junior kalian dilecehkan, kita fikir sama mereka, saya rasa pemain kita bermain baik, kenapa bermain baik? Kita bermain dengan 10 pemain dari menit 28, tapi kita bisa cetak skor 2 kali saat 10 pemain, dan di situ ada fighting spirit, mau dibilang kita kalah sama mereka enggak ya, kita tidak kalah hari ini, cuma itu bola bundar, kebetulan kita kali ini kena kartu merah ya. Tadi dengan 10 pemain bisa cetak skor lagi, jelas Pak Erik Thohir. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang enggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton,